Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan membahas soal Kik atau Pancake Swap. Hari ini Pancake Swap mengalami penguatan sekitar setengah persen ya. Dia diperdagangkan di kisaran 60.800an rupiah ya. Dan saat ini volume perdagangannya cenderung mengalami penurunan, 1 persen aja. Terus harganya masih cenderung dalam kondisi yang positif. Ini adalah proyek DeFi. Dia merupakan produk keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang memungkinkan pengguna itu bertukar token dan menyediakan likuiditas melalui farming. Dan memperoleh biaya atau reward sebagai imbalan. Jadi teman-teman bisa melakukan staking atau pool likuidasi di proyek ini. Nanti teman-teman staking koin apa, token apa. Kemudian kalian akan mendapatkan reward. Jadi ini sifatnya kayak deposito di bank. Ya mirip seperti itu cara kerjanya. Jadi kita punya dana berapa, kita punya token apa, kita staking disini, kita dapat reward. Jadi passive income with crypto. Kalau teman-teman mau staking, mau apa, bisa cek aja dia di pancakeswap.finance. Di sana ada kalian bisa dapat imbalan apa, kalian punya token apa. Misalkan punya kek, kalian mau staking dapatnya kek atau dapat token apa. Itu difasilitasi oleh pihak pancakeswap. Oke, lalu kita melihat dari segi pergerakan harga dari kicks sendiri. Dia hari ini ada diperdagangkan di kisaran 4 dolar. 4 dolar yang cukup turun sih. Turun. Kalau kita lihat dari chartnya, di 2021 mereka rilis. Dan so far pergerakannya masih cenderung mengalami posisi downtrend. Dengan volume perdagangan yang cenderung cukup kecil, teman-teman. Berarti saat ini level support dari kick itu ada di kisaran 2,6 dolar. Dan level support terdekatnya itu ada di kisaran 3,2. Untuk saat ini. Dan posisi kick so far lagi dalam posisi menguat tipis ya. Menguat tipis. Dengan volume perdagangan yang nggak terlalu besar, teman-teman. Sini kelihatan volumenya nggak terlalu besar. Tapi ada indikasi smart money yang bermain dalam kondisi ini. Nah, kalau kita melihat dari segi volumenya yang kecil, aku sendiri agak berbahaya sih sebenarnya kalau teman-teman ada yang mau beli, tapi teman-teman nggak staking. Kalau menurut aku pribadi, dalam kondisi kick seperti ini, kalau ada yang punya token kick misalkan, lebih baik di staking, teman-teman. Kalian pindahkan dia ke pin kick swap. Kemudian teman-teman stake. Di sana kalian akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya itu bisa menutupi penurunan token ini. Tapi kalau teman-teman beli, terus kalian simpan di wallet, kalian biarin, ya nggak dapat peningkatan jumlah ya. Kuantiti daripada tokennya. Mungkin nggak akan terlalu worth it kalau menurut aku buat invest long term. Tapi kalau dari segi pergerakan memang cenderung turun dan informasinya disini dia punya maksimal supply itu sekitar 750 juta ya. Tapi yang baru beredar itu hanya 22%-nya saja. Artinya masih cukup banyak lah yang masih bisa di-create ke depannya. Jadi sekarang aja harganya udah turun. Karena mungkin kick di 2021 ini cenderung masuk bear market. Dia dapat tekanan yang juga sangat-sangat kuat ya ketika bear market. Dan sekarang harganya berangsur-angsur pulih. Semoga lah ke depannya nanti bisa mengalami trend penguatan lagi. Kita akan cek dia di kepemilikannya di iterscan. Kita masuk ke iterscan, masuk ke menu holder. Disini nggak kelihatan mereka punya holder berapa. Kita coba cek dia di BNB. BNB scan ya. Kalau kita lihat dari BSC scan. Disini kita bisa dapat informasinya holder mereka. Itu ada di dead wallet teman-teman. Mereka punya 66% yang beredar. Tapi sudah di burn, sudah dibakar. Dan sekarang sisanya yang mereka punya masih di cake pool. Ini sekitar 23%. Which is gabungan dari teman-teman yang staking semua. Itu masuknya ke sini. Ya, ke token ini. Terus ini ada bandar. Punya 2,5%. Entah ini siapa. Terus juga ada hot wallet daripada Binance. Itu punya kepemilikan sekitar 1,4%. Dan sisanya ya, wallet-wallet kecil. Teman-teman. Mungkin wallet kalian ada masuk di sini. Tapi kalau kita lihat dari segi kondisi poolnya. Memang mayoritas orang yang beli cake. Itu ternyata lebih banyak melakukan staking. Di cake pool ini. Sehingga mereka bisa mendapatkan reward. Dari hasilnya. Jadi gitu buat cake. Kalau dari pergerakan harga. Mungkin sekarang masih belum terlalu impulsif untuk trend penguatannya. Tapi semoga lah ke depannya bisa menguat. Teman-teman. Dari volumenya nggak terlalu tinggi soalnya. Jadi. Kalau kita lihat dari sisi harga ya. Di sini merupakan level resistance terdekat. 4,19. Ini ya level yang cukup penting lah buat cake. Lihat sih kalau dia koreksi. Koreksi wajar. Ya mungkin bisa sedikit turun dulu. Tapi kalau dari segi penguatan. Rasanya cake nggak bakalan naik signifikan dalam jangka waktu detak. Kecuali. Mereka ada event kayak burn tadi. Ini kan udah banyak coin yang di burn nih. Udah banyak token yang di burn. Nah. Let's see kalau ada burn berikutnya. Bisa jadi akan men-trigger harga pancake. Untuk mengalami trend penguatan. Kembali. Tapi kalau dari segi news-news sekarang. Belum terlalu gimana-gimana teman-teman. Jadi gitu aja buat pancake swap. So far masih menunggu sampai dia bisa balik lagi ke level resistance kuat. Di kisaran 9,5. Ya ini level resistance yang nggak bisa di-debat lagi. Jadi let's say pancake swap bisa menguat. Sampai ke level itu. Kalau dari harga sekarang. Berarti udah terjadi kenaikan sekitar 100. 135 persen. Which is gede banget. Kita tunggu next bull run. Dan juga kabar baiknya dari pancake swap. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain buat dibahas. Tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax